oke oke selamat malam kita berjumpa kembali di channel kita Red Level ID atau channel kita di YouTube kita yaitu Cak Lutfi oke aku mau review satu jaket ini sebenarnya koleksi saya ya sebenarnya koleksi saya cuman saya mendapatkannya susah-susah sekali dengan beberapa tahun-tahun kebelakang saya baru nemu jaket ini dan itu pun saya nggak pernah tahu kalau temen saya itu punya dia dari salah satu komunitas yang ada di Jakarta sana komunitas batu terus Oh silahkan bergabung mas tempat kita di last story list langstagramnya Red Level ID atau Red Level Magazine kalian bisa like and subscribe juga YouTube saya yaitu Cak Lutfi dulunya Red Level ID ya terima kasih buat teman saya di Jakarta yang udah apa namanya itu ngasih pinggisan kepada saya yaitu kaos Snickers Queen kaos ini limited sekali diadakan event yang ada di Jakarta sana mereka mengundang Snickers Queen yaitu adalah notabene dia adalah kolektor Adidas dan kolektor lagi juga dia kolektor beberapa kolektornya itu mencerikan bukan seperti pop terus seperti apa lagi itu basket vintage gitu seperti Star Wars dan lain-lain yang agak high gitu bukan Star Wars ya maaf yang notabene itu dekade high yang vintage gitu dia terima kasih ya mas koleksinya nih ukurannya L fit XL nih saya pas banget ini dan kalian kalau mau beli jaket kenapa Pedri juga ada ini di di toko masih ada ini baru saya coba berukurannya L fit XL harusnya bukan tapi nggak apa-apa kita coba itu ternyata masih nyaman sih ukuran XL ada lagi jaket saya ini ini adalah Stone Island dan ini ada Aqua Scutum dia modelnya long ya semi parka lah untuk ukurannya besar XL atau XL tapi dia murah under 500 harganya kalau ini ini Stone Island dengan Petsgoat Space ini ini dia original sampel dari pabrik di Indonesia tahun 2008 ya 2015-an lah bukan 2008 tekat yang dia ini sampel model yang bomber gitu bomber jaket Stone Island asik ukurannya XL atau XXL biksis semua ini kedua yang biksis lagi itu the not fast XXL ini fit XL ini L atau XL bisa itu adidas bro adikolor warnanya hitam dan itu udah langka bukannya langka sih jarang kalau ini jarang lagi juga ini namanya DC dia murah dia di bawah 2 juta retailnya dan dia kita lepas dengan harga 1 juta ke bawah nggak apa-apa seharusnya 1,5 ini ukuran M dan XL disease transitor kegol asik ini ada M dan XL lengkap ya terus ini yang paling terakhir yaitu saya mau review jaket yang paling mahal diantara lainnya ini sekitar 2 juta 3 jutaan ini turun harga jadi 1,5 kemarin ada yang booking juga karkats ini dia ukuran besarnya outdoor juga ini bisa jadi tas kecil yang saya suka memang aksen-aksen militer diantara semuanya aksen militer yaitu dari CP Company Stone Island seperti itu dan aku punya CP CP Company untuk anak-anak bro ini untuk musim dingin disini ada untuk ketika memasukkan tangan dia akan hangat ada ininya nah dia ukurannya anak-anak 6-10 tahun atau enggak cewek dia masih bisa cewek remaja kalian kalau mau anaknya enggak pingin sesuatu hal yang murahan yang kurang kualitas belilah ini cukup untuk anda kebuk gunungan anda ke tempat hawa dingin atau malam hari enggak pakai jaket itu dia akan hangat memang dia untuk hawa dingin dan dia ini sampel piomadon jaket CP Company dengan harga mungkin titel 2 juta 3 jutaan turun harga jadi 1,5 CP Company nah ini saya nggak bisa ngebukin satu-satu atau gimana karena ini rilis tahun 2014 ini adalah satu jaket inceran saya pada waktu saya itu sangat mengenal adidas tahun 2010 2014 ini tahun ini lahir saya belum bisa beli sekarang saya sudah bisa beli bro ini tahun 2020 ya ya berkat Allah SWT saya bisa beli ini kita turunkan aja ya aksennya udah kalian cek militer dari beberapa kantong ini kalau saya sebut ini bukan jaketnya adidas wow amazing ini bukan jaketnya adidas ini ini bener-bener jaketnya barbur adidas cuma hanya mendompleng nama dari barbur ini bro setuju enggak setuju pasti adidas cuma mendompleng nama dari barbur dan barbur itu punya kualitas jaket sendiri yang mereka kulturnya itu besarnya di Inggris di Eropa sana cek oh my god amazing kok ini jaket ini amazing bagi saya sih amazing bagi saya sih ini wow fantastis saya nggak bisa ngomong lah saya bisa ngomong ini adalah jaket tipe paradi jaket dari mereknya barbur dan adidas punya peluang disitu mereka kalau kolaborasi dulu dan dia di Indonesia sangat langka banget kalian tahu yang pakai itu siapa nggak pernah ada kan baru satu dua orang aja itu pun kalaupun kalaupun mereka itu difoto kadang orang pakai itu nggak difoto ini contohnya karena ini dia beli cuman hanya buat koleksi ini dia jual karena gara-gara kovid-19 ini ya semua orang bisa menjual apapun seperti sepeda Brompton tadi dengan harga 100 juta lebih dengan harga mobil Avanza baru karena apa sepeda Brompton itu ada yang pernah jual aku 200 juta bro itu orang mau buset ya ampun itu saya jual dengan harga 100 jutaan lebih itu biar kalian itu tahu ternyata orang itu bisa eh dan dengan harga segitu kita lupa ini Brompton kita balikin jaket lagi kalau saya dibilang penjual sih punya prinsip cuman satu bro penjual itu punya prinsip itu orang akan percaya dengan seseorang yang menjualnya jadi kalau kita sudah dipercaya dengan percaya lah apapun dengan menjual dengan harga yang mahal orang percaya dan orang pun bangga membelinya itu dan aman safe dengan packaging dan pelayanan yang bagus orang itu akan memberi nilai kita juga lebih terima kasih buat teman-teman Mas Hirawan gelar yang dari Bandung sudah menjadi pelanggan saya Mas Samsi yang ada di Bogor sudah menjadi pelanggan saya dan teman-teman kayak Mas Andre yang ada di Dubai sudah menjadi teman-teman saya dan teman-teman Trivoy Jakarta dan teman-teman Trivoy yang ada di seantara seluruh Indonesia yang tetapi ini kekuatan jaringannya kuat Terima kasih berlaku dan tidak juga juga lupa dengan dari komunitas-komunitas kain sepulah itu ya mereka yang menguatkan mereka yang yang berinspirasi dan memberi aura persahabatan sahabat-sahabat oke Oh saya nanti aja mas ya ini harganya sekitar saya Scroll ya untuk jaket ini itu harganya kisaran satu juta dua satu juta lagi 14 juta Hai antara 10 sampai 14 juta itu pun saya nggak punya uang segitu karena apa ini barang udah laku di tempatnya temen saya orang Jogja saya kirim ya malam ini rahasia lah ya terus dan ini harganya di bawah 5 juta dapatnya jadi saya nggak mau ambil untung banyak dan untung saya itu wajar karena saya nggak terlalu banyak untuk mungkin yang akan menjual ini dengan harga mahal mungkin dengan harga sekitar eh 10 juta 7 juta atau 8 juta wajar karena dia tangan keberapa dan orang kalau menjual itu bebas orang kalau menjual itu bebas kalau ilfil itu wajar temen-temen seller atau bayar itu wajar oke kita lanjut langsung lanjutnya ini ada ternyata ada bukletnya bukletnya Wow sesuatu yang istimewa itu pasti ada bukletnya dan ini ada gambar bukletnya yang ada disini ini apparel footwear autumn winter cocok buat hawa yang sekarang dingin-dingin gini-dingin wow ini bisa dicopot bro saya kira enggak oh ini ada resletingnya di dalam ini ini ada resletingnya diberi bisa buat paspor atau buku diari yang ini diari tulisannya begini apparel footwear autumn winter 2014 kolaborasi antara adidas dan barbore saya lihat ya seperti ini adidas original x barbore leading heritage lifestyle collection heavy cover double clothing and footwear bla 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 adidas original blackboard collection overweight choice of design from bubble country and military influence oh ini influence nya dari mana kita cek oke cek selanjutnya karena tiap jaket itu berbeda-beda untuk tipe untuk tipe inspirasinya ya tipe dan inspirasinya berbeda ini military jacket oh ini memang khusus militer yang saya suka itu seperti itu seperti mendiang masih mau osti saya suka itu the military story is design inspired and instrument jacket that barbore created a Captain British Army oh ini terinspirasi dari Captain dari Inggris di perang yang flakland war pada tahun 1980 dan di jaket printed kamu print made up section of the accompanying DSG 9 barbore boots originality developed for German specialist force in the 1970s oh ini ini terinspirasi dari Jerman sepatunya ini pada tahun 70-an dan ini jaket yang terinspirasi dari Captain dari Inggris pada perang pada perang flakland tahun 1980 oh begitu mereka kemas jadi satu dengan warna hitam sepatu hitam ini yang maling langka itu juga ini sepatunya ini ini langka GSG 9 orangnya ya temen saya yang sebelum tanya setelah setelah dapat apa temuan barang yang langka ini dia langsung tanya sepatunya ada nggak mas saya membeli juga buset nggak ada ya mas cuman nanya jaket tak ada tipe namanya adalah Baradi MW Black Jacket The Baradi text inspiration jaket barbore costumate of the customer flakland war in 1980s wow dan ini speknya disini ya bro ya spon clean cotton branded centernya ini ini detail bro detail ini bro wow mantap mantap sih ini udah banyak follower yang nonton ini terima kasih mas Fasilio Sambu salam mas makasih ya saya sudah bisa mudik nih makasih banyak pokoknya iso bahasa Inggris toh semu titik-titik mas nulis nggak bisa ngertiin agak dikit ok adidas original x barbore country oh terinspirasi dari negara mana barbore synonymous of this country set the first story celebrate this feature country jaket in classic barbore with style adidas hiking cross trainer especially this collaboration ok ada yang terinspirasi dari adidas hiking mungkin ini nah iya iya lah ini jaket-jaket dingin kalau ini ini saya pernah jual ukuran 44 dua bertiga 44 juga 43 juga ada sekitar tiga sampai empat empat pasang sepatu ini TS trenor barbore nah dan kalian kalau punya jaket ini jangan pernah kalian jual kemana-mana ya hubungi saya adiwik jaket wow warnanya olive green atau olive saya nggak tahu dengan transpilasi di 80 margaret saya nggak bahas itu ya saya bahas yang lainnya ini spektator zx ini simpel tapi saya suka sepatunya nah setelah kedua setelah ini saya itu pengagum dengan jaket ini namanya adalah johbar johbar navi jaket wow ternyata yang merah juga ada bro kolombia spesial kalian punya banyak yang tersebar ya di kolombia ini ya sampai ada salah satu seller atasnya kolombia bawah solnya ya ampun sol lokal gitu kasihan ya kalau saya sih nggak mungkin saya kasih sol lokal udah habis udah kalau nggak dapet kolombia atau bawahnya galaksi spesial atau granger saya nggak akan ngambil lagi untuk mentreatment biar dia bisa bagus lagi repair lah kalau yang ini jaketnya warna merah dia semacam kayak inner gitu saya aku askutung saya dulu pernah pernah dapet seperti ini nah namanya adalah jaket robot gel black awal mungkin ada nggak ya ini rilisan tahun 2015 mungkin udah nggak ada ini tahun 2020 nggak ada kayaknya barbor.com kalian cek ya di web ya untuk detailnya oke kita kembalikan lagi oke 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 kita kembalikan lagi ya ini kita kembalikan lagi terima kasih Mas Ambo saya apa udah bisa pulang ke Madura pamit ya untuk teman-teman dijaga teman-teman esok setelah new normal udah nggak zona hitam pelangi lagi mungkin kita akan lost bikin sesuatu yang apa ada di Solo bukannya apa-apa kalau saya event bukan berarti saya berdagang event saya kepanjian jadi saya paham sedikit tanpun tidak tidak untuk seminggu atau dua minggu pengerjaan mungkin satu bulan setelah Corona ya dan event kecil mohon silahkan kemarin saya di Solo di kerasin juga ada barusan kemarin mantap saya nanti kita akan tumpul di event kita saya punya satu yang berbeda Insya Allah oke yang terakhir kita cek detail kalau saya bilang ini jakitnya barbore bukan jakit adanya cuma kumpang nama nama namanya apa mas salam dari malaysia salam mungkin di malaysia ini juga sulit mas tidak ada tandingannya mungkin di malaysia ini udah udah jarang juga yang dapat mas malaysia dan indonesia satu rumpun yang sama ketika malaysia bikin event fantastis detail ya indonesia bikin event komplit lebih dari komplit dari malaysia indonesia itu eventnya gathering national cuma ada stripologi kedua getness kedua lebih mantap dari kemarin yakin deh jangan-jangan dikebawa bola ya guys kamu kebawa bola terus habis itu kayak gitu lagi jangan saya mohonlah ya udah lupakan bola ya bola trifoil sepatu ya sepatu tapi jangan sampai melupakan kultur kalian sendiri fans kalian sendiri kultur yang ada di kota kalian itu harus kalian nikmati masing-masing di tempat yang pas masing-masing nah oke ini ini yang saya katakan tadi kepala button-nya itu ada tulisan barbur barbur logo adidasit di di tengah kalau barbur kan logonya cuma hanya tulisan ya bukan logo pintar ini yang buat halo temen-temen setelah namanya itu seller seller terima kasih terima kasih banyak ya mas ini untuk tagnya kita cek tagnya aja ada berapa kertas surat cinta satu dua setelah apa ini ada tulisan apa barbur ya seperti itu barbur juga nah 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 seperti itu ya dan yang saya katakan tadi saya mau cek tagnya ini sejam gak habis ini review review jaketnya bener ini pun kantongannya satu dua tiga empat lima empat ya empat lima enam tujuh tujuh kantong bro ini kita cek ngapak ini saya tuh hanya pinjem ya ini masih baru buat kecilan ada tujuh kantong di dalam juga ada di dalam juga kita cek cek adidas original barbur bla 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 seperti itu dan dia seperti ini logonya ini masih baru harga retailnya 10-14 juta Indonesia cuma hanya bisa jual di bawah 10 juta kalau ini kalian tahu itu orang bule kena kalian jual keluar kaya kamu bro bisa beli sepeda lipat tiga maaf dua tiga itu yang murah-murah barbur care oh ini ada cara tata cara untuk merawatnya do not wash with soap detergent jadi gak boleh pakai detergent saya mundok-muntok bro orang itu do not dry clean start on iron oh jangan sampai langsung ke setrika do not mesin wash gak boleh kena mesin cuci langsung do not hang german on radiator expose flame use electrical hurt to drive pada saat kalian jemur jangan deketkan kepada tempat-tempat yang berbahaya kayak api dan lain-lain ini do not stick truck must be refrooted do sepong oh membersihkan dengan sepong outer fabric with cold water hanya dengan air dingin aja when solid and brush dan sikat grid itu sih oh membersihkan cuma hanya pakai sepong aja bersih iya 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 udah tau kan mas yang beli di membersihkannya pakai spon airnya dikit aja sikatnya jangan terlalu keras ya emm berarti berarti tukang cuci tukang cuci di laundry itu belajar di sini ya di enggak cari di web banyak yang saya suka ini logonya ya Allah logonya ini bisa buat bandol 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 apa bandol anjing nih bandol kita kasih ke sini kalung oh ini buat ini buat gandol apa ini kaleng gitu ya atau gandol cewek kamu biar gak lepas gitu ya jih hahaha atau bandol selingkuhanmu gitu ya biar enggak apa ngomongin ke istrimu gitu ya hahaha berat-berat oke kita lihat lengannya ehem ehem ada uangnya enggak sini ciee ehem terima kasih oh ini ada kantongannya juga di sebelah sini ehem stone allen mah kalah kalau saya beli stone allen saya lebih mending ini ini lebih langka swear 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 saya enggak bohong bukannya mengada-ngada ya udah terbiasa kalau saya itu beli stone allen kalian kesel lelikan terbiasa juga kan tapi kalau ini jarang di sini ada talinya wah tali talinya tuh di sini ini ehem 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 benteng ini enggak ada nanti enggak ada talinya namanya aja windtrooper kalau ini pasti minta ini buat tempat panas ya ini saya mau bercerita di sini detail detailnya nih tuh lihat kantongnya ada berapa yang logo besar 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 itu diganting depan yang kecil-kecil itu enggak saya sendiri banyaknya minta ampun oke gitu aja yang bisa dapat saya review saya udah capek gantian kalian yang ngomol ada yang tanya apa nih flower city city store bandung salam dari malaysia namanya apa mas harganya berapa mas IDR slot mas ring 10 sampai 14 juta sudah oke gitu aja yang bisa dapat saya review oh iya aku mau ngomong sih aduh mau ngomong sih aduh mau ngomong sih aduh zaket ini pernah lagu 1,5 juta diantara semua itu paling mahal ya kasih itu oke saya mau packing dulu saya mau kirim kirim saya mau kirim kirim dulu tetep beli tempat kita jangan lupa beli brompton kalau kalian beli brompton saya kasih zaket bener saya kasih itu itu atau itu itu dan itu ya itu satu-satunya koneksi yang saya adik selamat itu sampai ketemu di channel kita adik 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 kalian kirim atau enggak like and subscribe instagramnya cak lutsi di youtube komen juga boleh mau ngasih hadiah setelah itu ya harusnya kita ngasih hadiahnya nggak punya waktunya ngasih hadiah huruf kalian beli ke aku nanti aku kasih bodi beli sepeda bromptonnya itu apalagi saya kasih kater udah kita send video-video review terima kasih mas zaketnya eh kaosnya oke salam kirim hahaha